Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channelnya kembang desa dan di video kali ini kembang desa bakalan kasih tip bagaimana perawatan terhadap tanaman hias Hai diantaranya nanti ada tanaman hias ada singonium kemudian juga ada kalatea ada aglunema ada tanaman hias siri kemudian juga ada tanaman hias keladi dan juga ada tanaman hias peperomia kemudian juga ada tanaman hias begonia juga tanaman hias pilotedron dan disini saya bakalan kasih tip bagaimana cara saya melakukan perawatan terhadap tanaman-tanaman hias ini namun sebelum video saya lanjutkan mereview bagaimana cara perawatan saya untuk melakukan semua perawatan terhadap tanaman hias saya ini untuk setiap jenis-jenisnya saya bakalan menyampa dulu para sahabat kembang desa dimanapun berada dan para pecinta tanaman hias semoga pada hari ini dalam keadaan sehat dalam keadaan bahagia selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya amin nah kali ini saya bakalan memulainya dari jenis tanaman hias epipremnum ataupun siri tanaman hias yang merambat satu ini merupakan salah satu tanaman hias favorit ya karena memang ketika tanaman hias ini digantung ataupun tanaman hias ini di ditaruh di pot biasa ini akan terlihat cantik sekali dan tanaman hias epipremnum ini juga mudah ya mudah tumbuh dan bisa menggunakan media air ataupun media tanam-tanam untuk melakukan penanamannya dan masalah pada tanaman hias epipremnum ini adalah tumbuh putu putih pada bagian dan sekitar daun dan saya sudah melakukan pengamatan ya terhadap tanaman hias saya ketika tanaman hias tersebut saya letakkan di pot gantung dan tempatnya itu berada di daerah yang cukup panas ya cukup panas hampir di jam sekitar jam mulai jam 12 ke atas itu terkena cahaya matahari yang menjadikan dan pada bagian dari tanaman hias epipremnum ini terkena kutu putih namun ketika saya biarkan tanaman seri ini berada di daerah yang benar-benar teduh di dalam di teras ini ya di teras ini ini sama sekali pada bagian daunnya ini sama sekali tidak ada kutu putihnya jadi untuk penempatan terhadap tanaman hias epipremnum ya ataupun siri ini baiknya memang benar-benar berada di area yang teduh untuk menghindari kutu putih yang menempel pada tanaman ini dan kemudian agar tanaman ini terlihat ribun ya seperti ini ini alangkah baiknya rutin ketika sudah mulai menjuntai panjang ini alangkah baiknya pada bagian pangkal dari batang tanaman hias siri ini ini dipangkas setidaknya akan menjadikan pada bagian hasil pangkasan tersebut ini akan memiliki tunas setidaknya dua ataupun tiga sehingga tampilannya akan selalu cantik dan untuk penyiraman terhadap tanaman hias epipremnum ya ini bisa dilakukan setidaknya dua hari sekali secara rutin untuk menjaga kelembabannya agar daunnya juga tetap terlihat segar dan kemudian saya bakalan beralih ke tanaman hias ada keladi tanaman hias keladi masalahnya adalah yang pertama masalah dorman ya ketika sedang mengalami masa dorman maka tanaman hias keladi ini tidak ada nampak indahnya karena tidak satupun daun yang muncul ya pada pada daun dari tanaman keladi ini dan untuk memperbanyak tanaman hias keladi ini bisa dengan cara mencacah ya pada bagian umbinya dan juga dengan cara yang cukup cepat sebenarnya ketika sudah memiliki umbi yang cukup besar tanaman keladi ini bisa dibudidayakan atau diperbanyak dengan cara rendam umbi yang caranya adalah pada bagian umbi tersebut itu dibersihkan termasuk pada bagian akar-akarnya namun ketika pada umbi keladi tersebut itu sudah memiliki tunas itu dibiarkan saja ya yang dibersihkan hanya pada bagian akarnya saja dan kemudian ditaruh pada bagian wadah dan dikasih sedikit air setidaknya ketika umbi itu berukurannya cukup besar maka setidaknya hanya seperempatnya saja yang dicelupkan pada air nah pada sekitar satu minggu dua minggu itu akan memunculkan banyak sekali tunas-tunas baru pada umbi tersebut dan kemudian masalah dorman dorman pada tanaman hias keladi itu biasanya disebabkan ketika media itu terlalu kering yang menyebabkan pada bagian umbi dari tanaman keladi tersebut ya ini menjadi cukup kering yang menjadikan daun-daun dari tanaman hias keladi itu mulai mulai hilang ya mulai mati mulai berwarna kuning kemudian kayak lonyet gitu dan untuk media disini saya lebih menjaga agar pada bagian media keladi ini lembab dan disini saya menggunakan tanah saja namun tanah yang memang sudah berumus ya yang saya dapatkan itu dari tempat-tempat sampah untuk menantang tanaman keladi yang pastinya agar pada bagian batang dari tanaman keladi itu lebih kokoh dan kemudian agar tanaman hias keladi itu rimbun semuanya seperti ini setidaknya setiap minggu sekali ini dilakukan pemutaran dan arah ya karena biasanya hampir semua tanaman hias ketika berada di rak ataupun tiras itu kadang keadaannya selalu tetap seperti ini namun alangkah baiknya dilakukan pemutarannya setidaknya satu minggu sekali ataupun bisa dua minggu sekali namun secara rutin yang bakal menjadikan dari tanaman keladi ini tetap bagus tetap rimbun dan disini saya melakukan penyiraman terhadap tanaman hias keladi karena sudah cukup rimbun seperti ini ya saya melakukan penyiramannya satu hari sekali dan untuk penempatan terhadap tanaman hias keladi saya lebih suka ke tempat yang yang lebih terkena cahaya matahari agar mendapatkan warna bagusnya dan kemudian kita beralih ke tanaman hias begonia tanaman hias yang sebenarnya juga bisa dibilang cukup rewel ketika kita melakukan pembongkaran kemudian kita menggunakan media yang baru terus terkadang pada bagian batang tanaman tersebut ini mudah sekali untuk untuk rusak ataupun terbakar ini langkah baiknya yang perlu diperhatikan adalah media tanam yang digunakan itu jangan baru jangan pupuk yang baru ataupun sekam yang baru karena apabila menggunakan pupuk ataupun sekam yang baru itu biasanya berdampak sekali pada bagian batang dari daun tanaman hias begonia ataupun pada bagian bonggolanya itu membusuk dan disini saya media tanam yang saya gunakan disini sekam dari kristal kemudian yang saya campur dengan tanah dengan perbandingannya satu banding satu yang pastinya agar dari tanaman ini ya tanaman begonia ini tetap tetap memiliki batang yang kokoh dan kemudian untuk penyiramannya sendiri saya melakukannya tiga hari sekali ataupun ketika melihat ada bagian medianya sudah agak terlihat kering dan untuk penempatannya disini saya juga lebih suka di tempat terduh ya untuk jenis tanaman hias begonia karena apabila banyak terkena asupan dari cahaya matahari daun dari tanaman hias begonia ini mudah sekali untuk terbakar dan saya menggunakan kemudian saya bakalan beralih ke tanaman hias peperomia tanaman hias yang bisa diperbanyak dengan cara stack daun ini mudah sekali untuk diperbanyak dan saya menggunakan tanaman hias peperomia terkena kerut yang ladypink ya ini cantik banget dan bagaimana saya menjadikan dari tanaman hias peperomia ini serimbun ini bisa rimbun seperti ini yang pastinya saya cukup rajin untuk memangkas pada bagian bunga-bunga dari tanaman hias peperomia untuk jenis tanaman hias peperomia apapun ya itu baiknya ketika sudah mulai memunculkan bunga-bunga pada tanaman hias peperomia ini alangkah baiknya dipangkas karena tumbuhnya bunga pada tanaman hias peperomia ini merupakan salah satu penghambat dari munculnya bunga yang baru dan ketika kita akan dibiarkan saja bunga tersebut itu juga akan akhirnya membusuk ya dan itu juga berakibat menempel pada bagian batang dari daun tanaman hias peperomia ini yang bisa menularkan menjadi busuk juga dan disini untuk medianya saya menggunakan sekam dengan tanah namun ukuran tanahnya lebih banyak ya tiga banding satu dan untuk penyiramannya sendiri disini saya melakukan ketika sudah ribun seperti ini saya lakukan setiap hari namun ketika masih hanya satu batang tanaman ya itu bisa dilakukan penyiraman setidaknya tiga ataupun empat hari dan penempatan pastinya di tempat yang terduh ya karena saya lebih suka untuk menempatkan tanaman-tanaman hias saya itu berada di area yang terduh yang pastinya lebih menjaga keadaan warna daunnya Hai karena ketika tanaman hias itu lebih banyak di area yang yang panas ya yang terkenanya matahari itu pertumbuhannya juga akan terhambat untuk beberapa jenis tanaman hias yang memang penempatannya itu baiknya berada di area yang terduh dan kemudian saya bakalan beralih ke tanaman hias aglodema disini saya sedang bersama aglodema dut anjamani ya dan disini untuk medianya ini lebih terlihat kering ya tidak terlalu basah namun keadaan bawahnya juga cukup lembab bagaimana saya menjadikan tanaman hias aglodema ini ini banyak anakannya disini sudah terdapat ada enam disini pastinya saya melakukan split ataupun pemangkasan terhadap batang tanaman aglodema ini yang pastinya ketika batang tanaman aglodema yang sudah tua kemudian dilakukan split ini setidaknya akan memudahkan memunculkan tunas-tunas baru pada bagian bonggolannya karena setidaknya ketika kita melakukan pemangkasannya berarti tidak ada tidak ada daun bakal baru yang akan memunculkan pada bagian ini mau tidak mau kita paksa ya kita paksa batang dari tanaman tersebut itu bonggolannya itu memunculkan tunas sebagai pertumbuhannya dan disini saya juga untuk penanaman aglodema disini saya lebih suka masih menyisakan sekitar satu ros ya satu ros dari garis tangan ini yang setidaknya untuk sirkulasi udara oksigen tetap bagus yang menjadikan dari tanaman itu tetap dengan kondisi pertumbuhannya yang bagus juga dan media media tanam yang saya gunakan disini saya menggunakan media tanam tanah yang saya campur dengan kristal juga Saya lebih suka menggunakan sekam dari kristal ya ataupun kotoran dari ayam broiler karena memang memang bagus menurut saya selain memang berporos juga nutrisinya juga banyak dan untuk penempatannya untuk semua jenis tanaman hias saya ya kecuali untuk jenis tanaman hias puring ataupun miyana semuanya berada di bagian tempat teduh ataupun di emperan rumah Hai dan untuk penyiramannya disini ketika ada hasil bekas seplitan seperti ini ya seplitan seperti ini alangkah baiknya melakukan penyiramannya hati-hati jangan sampai mengenai pada bagian bekas seplitan ya karena memudahkan sekali membusuk jadi saya menyiramnya pada sekitar area di luar seplitan ini dan untuk penyiramannya saya lebih suka ke tiga hari sekali ya apalagi ponosopo sedang musim hujan dan untuk jenis tanaman hias agronima ketika media itu terlalu lembab itu memudahkan sekali jadi pembusukan pada batang tanaman tersebut yang saya bakalan beralih ke tanaman hias pilot dan tanaman yang satu ini tidak begitu rumit ya soal media tanam yang digunakan ataupun soal penyiraman disini untuk jenis tanaman hias pilot dan lebih bagus yaitu di penempatan saja penempatan di tempat hias yang teduh untuk mendapatkan warna bagusnya untuk soal media itu bebas sekali karena disini saya juga hanya menggunakan media tanam tanah karena ini cukup berat karena ketika tanaman hias pilot ini ditaruh pada daerah yang banyak asupan cahaya matahari ya maka warna daunnya gampang sekali untuk untuk terbakar ataupun kusam jadi usahakan untuk penempatan terhadap tanaman hias pilot ini baiknya ditaruh di tempat yang teduh dan saya bakalan beralih ke jenis tanaman hias ada singonium untuk jenis tanaman hias singonium juga soal media ya ini bebas sekali namun bagaimana disini saya akan kasih di bagaimana menjadikan tanaman hias singonium ini tampil cantik dan tampil ribun seperti ini disini saya rajin ya memangkas pada bagian batang dari tanaman hias singonium ini di setiap tunas yang sudah mulai tanaman yang sudah mulai terlihat tinggi seperti ini saya lakukan pemangkasan seperti ini karena sama juga seperti tanaman hias epipremnum ataupun monstera ataupun tanaman hias tanaman hias rambat lainnya ketika kita lakukan pemangkasan ya seperti ini juga akan lebih memunculkan tunas-tunas baru dan untuk jadi tanaman hias singonium ini ketika sudah ribun seperti ini ya untuk penyiramannya saya lebih suka satu hari sekali untuk menjaga kesegaran dari daun tanaman ini agar selalu terlihat cantik agar selalu terlihat cantik dan saya bakal beralih ke tanaman hias ada kalatea disini keadaannya ribun ya ribun banget dan daunnya juga terlihat seger semuanya yang pastinya untuk jenis tanaman hias kalatea ini baiknya jauhkan penempatan yang langsung terkena cahaya matahari ya karena kebiasaan untuk jenis tanaman hias kalatea apabila terkena asupan cahaya matahari secara langsung maka daunnya ini akan menutup dan mudah sekali untuk gosong dan termasuk masalah daun gosong ataupun tanaman itu menjadi kurus itu tidak hanya dari cahaya matahari yang berlebihan namun juga ketika pada bagian tanaman kalatea juga potnya ini sudah sudah tidak pas ya bisa dibilang ketika tanaman hias itu benar-benar sudah memiliki bonggolan yang benar-benar besar dengan ukuran potnya itu sudah 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 nge-press itu pasti pertumbuhan dari tanaman hias kalatea tersebut itu menjadi menjadi cepat kurus daun juga kering nah langkah baiknya ketika mengalami atau memiliki tanaman hias kalatea yang keadaannya seperti itu penempatannya padahal sudah bagus penyiramannya sudah bagus coba deh cek pada bagian tanaman tersebut apakah memang sudah waktunya ganti ganti pot dan untuk penyiramannya disini saya lebih suka kalau sudah ribun seperti ini ya ini satu hari sekali agar pada bagian daun dari tanaman ini tetap terlihat segar dan cantik dan untuk soal peniraman ataupun perawatan tanaman hias saya ya disini untuk penempatan saya lebih suka di tempat yang teduh yang pastinya ketika tanaman-tanaman hias daun ya diletakkan di area-area yang teduh maka pertumbuhannya akan akan bagus namun sesekali juga untuk jenis tanaman hias aglonema ya seperti ada butterfly kemudian juga ada bigroy dan beberapa tanaman hias aglonema lainnya ketika dilakukan penjemuran itu setidaknya bisa dilakukan ya maksimal 20 hari sekali sekalian ambil membilas ataupun membersihkan pada bagian daunnya dan demikian review juga dikembang bisa semoga bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih